hai 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 semuanya selamat datang di channel YouTube saya barus J jadi hari ini saya udah ada di Makassar dan di video kali ini saya mau Hai apa ya eksperimen ya kan jadi sekamar bersama keyboardist viral belakangan hari ini saya coba untuk pakai yang namanya rezintetik yang dia dari oven dan videonya udah pernah saya bikin reviewnya yang ini mulai dari keresahan pakai rezint itu kayak cuman dua kali main doang habis itu udah harus ganti sehingga saya memutuskan untuk coba kali ya pakai rezintetik gitu siapa tahu bisa enak walaupun memang review yang dulu saya sempat bilang sih dia dari you fan ini agak bright banget dan terang banget ya memang tapi ya ya udahlah gitu karena kebutuhan di panggungnya juga terkadang butuh sound yang lebih bright gitu jadi saya coba untuk adaptasi dan ini udah hari kesekian gitu ya jadi kalau misalnya kalian sempat ngikutin live tiktok saya gitu beberapa kali itu udah pakai dia dari oven dan saya nggak tahu deh mungkin saya kasih cuplikan cuplikannya videonya yang ini selamat menikmati nah menurut kalian gimana gitu apakah masih masuk gitu ya walaupun kondisi read sintetik yang saya punya ini ini juga sebenarnya tidak baik-baik saja gitu karena memang tiap kali saya pakai read sintetik tuh pasti readnya gampang banget pecah gitu gampang banget pecah di tengah atau di pinggir yang gitu-gitulah jadi itu lumayan ngerubah suaranya aja gitu dan masih belum tahu gimana ngakalinnya jadi memang pecahnya itu juga karena getaran dan karena tekanan yang saya berikan gitu ya pada saat niup jadi bukan karena kena baju atau kesenggol atau apa kek gitu kan enggak tapi memang karena ya pemakaian gitu jadi walaupun pecahnya cuman dikit banget jadi ya saya paksain dulu lah belakangan hari ini buat menyesuaikan apakah oke gitu ya dan di hari ini tanggal 2 Juni ya 2 Juni itu abis main sama Salma Sal Sabil dan ini udah istirahat dan saya kasih lihat video tadi main ya untuk opening ini surprisingly oh surprisingly jaksel banget ya yang mengejutkan ah kan kayak berita-berita zaman dulu malah aduh ya surprisingly soundnya nih lumayan bikin saya surprise oh apalah hahaha jadi di opening ini ada kejadian yang lucu karena pada saat opening sudah mulai lain saya belum kepasang hahaha hahaha yo Terima kasih. Jadi, yaudahlah, nggak apa-apa. Karena satu tim ini kan juga kecapean lah ya, pasti ya. Ada skip-skip ya, wajar lah. Dan untungnya, sound sex phone-nya ini masih bisa kedengeran di video yang ini. Terima kasih. Terima kasih. Nah, kesimpulannya. Dari sekian lama saya pakai, mungkin udah kurang lebih 4x, 5x main ini ya. Read-nya ini masih cukup durable ya. Jadi kayak belum ada bending-nya sama sekali, belum ada nge-curve-nya. Jadi, dengan harga 600 ribu untuk satu read sih, ya lumayan lah. Cuman ini masih on process terus, jadi akan saya gembleng terus, akan saya paksain terus ya. Sampai seberapa jauh ini read bisa bertahan. Dan secara sound, mulai bisa saya kontrol lama-lama. Dan secara pitch pun ini jauh lebih aman dibanding yang read-can, kalau menurut saya. Jadi kayak untuk pici-picinya ini masih lebih aman gitu. Cuman memang kalau nyari sound yang lebih dark, yang lebih warm gitu, memang agak susah sih. Dan di read ini nih, karena ukurannya di 2,5x, jadi kebiasaan saya pakai yang 2 hard. Yang berarti 2 hard di read, di Adario Select Jazz yang biasa saya pakai itu, dia lebih ringan dibanding 2,5x-nya di Adario Fan gitu. Jadi memang controlling-nya masih agak lebih berat gitu ya. Dan untuk subtonenya, untuk nada-nada bawah, terutama itu memang agak sedikit susah. Dan sampai detik ini saya main di Adario Fan juga masih ada squeak-nya ketika settingannya nggak bener. Dan for your information aja sebenarnya, setting read sintetik ini lumayan susah karena permukanya ini licin banget ya. Jadi itu kalau nggak kenceng-kenceng banget, ini repot banget. Dan untungnya saya punya ligatur BG yang metal, jadi saya pencengin pakai ligatur itu, jadi harusnya udah lebih aman dibanding saya pakai Raffner Versa yang biasa saya pakai. Balik lagi lah ya, gimana menurut kalian? Sound yang biasa saya mainin dengan sound yang sekarang saya mainin gitu. Kira-kira menurut kalian enak yang mana? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan, see you on the next video. Bye-bye. Dan gue masih sekamar dengan keyboardist. Aduh. Aduh. Dan, see you on the next video. selamat menikmati 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 selamat menikmati